Sebelum jadi baca wapres, Mahfud pernah beri statement soal Wadas Gate Ganjar Pranowo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopol Hukam Mahfud MD mengatakan, penolakan sebagian masyarakat di desa Wadas Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah terhadap rencana penambangan batu andesit dan pembangunan bendungan bener tidak akan berpengaruh secara hukum. Menurut Mahfud, tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan proyek tersebut. Penolakan sebagian masyarakat tidak akan berpengaruh secara hukum, karena tidak ada pelanggaran hukum pada acara pembangunan atau penambangan batu andesit di desa Wadas. Kata Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam yang disiarkan secara daring. Rabu 9 Februari 2022, Mahfud mengungkapkan warga yang tak setuju dengan proyek itu telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usana Negara atau PT UN. Namun hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung atau MA, gugatan tersebut ditolak. Artinya program pemerintah sudah benar sehingga kasusnya sudah lama inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Demikian pula instrumen yang disebut analisis dampak lingkungan atau amdal sudah terpenuhi, tidak ada masalah yang dilanggar. Tegasnya. Ia pun menuturkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan melakukan dialog dengan warga desa Wadas yang belum setuju dengan program pemerintah tersebut. Rencananya dialog akan difasilitasi oleh Komnas HAM. Agar penambangan dan pembangunan waduk lancar, Gubernur Jateng akan melakukan dialog dengan warga desa Wadas yang masih menolak rencana kegiatan penambangan dengan difasilitasi Komnas HAM, ujarnya. Diberitakan sebelumnya puluhan warga ditangkap polisi saat pengukuran lahan di desa Wadas. Pengukuran tanah itu dilakukan dalam rangka penambangan batu andesit dan pembangunan proyek strategis nasional atau PSN Bendungan Benar. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengeklaim warga desa Wadas yang ditangkap polisi sudah dikembalikan ke keluarga. Kondisi saat ini seluruh warga yang diamankan sudah dikembalikan semuanya kepada keluarganya, kata Ramadan Rabu 9 Februari 2022.